Intro Apa ini jadi resalah ini? BANG! Masuk! 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 Warga masuk ke dalam rumahnya! Warga masuk ke dalam rumahnya! Wartos! 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 Kacimu! Wartos! 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 Kacimu! 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 Yang melahirkan di dalam bis Tentara Waaaaaaaaa Ibu udah lahir tuh Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih ibu dokter Tauran antara dua kelompok warga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling melontarkan petasan dan bom molotov. Tim penikam dan Patmor Sabara Forest Abis Makassar langsung menuju lokasi serta melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk menghentikan pertikaian. Petugas meminta warga untuk menyalakan lampu rumah masing-masing. Setelah sebelumnya, sengaja dimatikan saat tauran terjadi. Masuk, masuk, masuk. Warga masuk ke dalam rumahnya. Berdasarkan laporan warga, tauran terjadi antara kelompok warga di Kampung Lembo di Kecamatan Talo. Dengan warga layang di Kecamatan Bontoala yang dipisahkan sebuah kanal. Diduga, tauran dipicu karena dendam akibat saling ejek antar satu sama lain. Setelah melakukan pengisiran, petugas menemukan anak panah, ketapel, dan botol bekas minuman keras diduga untuk membuat bom molotov. Tugas juga mendapati beberapa anak panah yang menancap di dinding rumah warga. Akibat aksi tauran, beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Walau tidak ada korban terluka, petugas terus berjaga untuk menghindari kejadian serupa. Terima kasih telah menonton! Tauran terluka, petugas terus berjaga dengan mereka. Tauran terluka, petugas terus berjaga. Tauran terluka! Tauran terluka! Tauran terluka! Tauran terluka! Hei! Hei, lihat dulu! Gua main kan? Iya. Hilang aja aja sama saya. Cari gua main jawab. Karena ini udah biasa buat balapan-balapan dia di sini. Aku jangan ngelak. Ini musuh ngelak. Aku tadi, kalau salah kan juga untuk kamu. Ini musuh ngelak. Ini apa ini? Ini apa nih? Kita pasang pengeledaan, pengecengan, ada lagi kita dapetin jenis senjata, senjata mainan. Ini tujuannya buat apa sih? Belum tahu ini. Apakah hanya buat gaya-gayaan, ataukah hanya emang dia punya anaknya atau adiknya membawa. Tapi ya, harus kita curiga juga sih. Buat tambahin jenis senjata. Tapi, kalau untuk menang-menang-menang putin, tidak mungkin ya. Karena kelihatannya cukup buat mainan. Hei, ini mana nih? Hei, ini mana nih? Hei, sini! Hei, sini! Hei, sini! Buat apa nih? Demak-demakan nih? Tujuh ini buat apa? Peyong, Peyong. Tidak usah sama-sama yang kuasa. Nudi ya Allah, pak. Tidak usah Tuhan. Tidak migrate- migrate- lorsquannya, iya, pak. Tidak terus buat apa? Kamu menang-nangu tunai orang? Entuk, masyarakat? Viah, kagut kamu! Yaudah, pak. baikan. Udah lah… Apa itu? Iya pak, ya Allah mengurus saya terus. Rampaih, Ya udah, iternya kekarah! Even dan soalnya kek letakannya! 雷nya arah ini? Murutnya apa ya BUJ Danger? Satres narkoba Pores Mandailing Natal Menggagalkan transaksi narkoba jenis ganja Di pinggir jalan desa Sipagapaga Seorang pelaku berinisial air berhasil diamankan Siapa? Ya enggak ya aku tanya Apa siapa ini? Gak aja ini kan? Hah? Hah? Tau kutemak kau? Tau kutemak kau Tau kutemak kau Tau kutemak kau yang bawa kan? Tau kutemak kau yang bawa kan? Tau kutemak kau yang bawa kan? Nah ini apa lagi nih? Hah? Ganja Ganja Sebelumnya AR bekerja sebagai petugas penjaga pelang pintu kereta api Namun karena terlilit utang kredit sepeda motor AR nekat beralih menjadi penjual ganja bersama dua temannya Kedua teman pelaku berhasil melarikan diri saat petugas datang Dari pelaku, petugas mendapati 11 paket ganja kering dengan berat total 11 kg Paket ganja itu diperoleh dari seorang bandar di desa Huta Tinggi Mandaining Natal dan akan dibawa ke Padang Pariaman, Sumatera Barat Akibat perbuatannya, AR terancam hukuman minimal 20 tahun penjara Sementara petugas akan terus memburu dua teman AR dan juga sang bandar narkoba Sementara petugas Dengan lalu Kini dendam Dondar Bukan Kalau kau tidak saling kesimpulan kau Sub indo by broth3rmax